Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, baru deh campurkan dengan adonan. Aduk adonan sampai rata ya. Lanjut. Bagi adonan menjadi dua bagian. Tambahkan pewarna makanan. Biar olahan stik susu makin cantik tampilannya. Terakhir, cetak adonan dengan permukaan botol sampai rata. Tiris memanjang dan stik susu siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Kemudian goreng adonan stik susu sampai kering. Pastikan api saat penggorengan tidak terlalu besar ya, teman. Angkat dan tiriskan. Angkat dan tiriskan. Susu stik ala siluangu jadi deh. Langsung aja kita icip-icip yuk. Stik susu buatan kakak memang seenak itu, teman. Teksturnya garing dengan rasa gurih dan sedikit manis. Hooray! Kakak juga memberi kami stik susu untuk bekak kami berpetualang. Terima kasih banyak ya, kak. Tetap ikuti keseruan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!